Hidup kala itu terasa indah bagiku. Suamiku Sri Sarjuki bekerja sebagai pedagang ayam. Roda kehidupan ternyata memang berputar. Dan rodaku kini tengah berada di bawah. Di titik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kini aku adalah seorang pembantu rumah tangga. Padahal dulu aku memperkerjakan empat pembantu rumah tangga di rumahku yang megah. Dulu saya pernah nyuruh orang seperti ini. Saya pekerjaan ini harus saya pekerjakan seperti ini. Hidupku memang penuh liku. Deritaku semakin bertambah setelah aku dikaruniai empat anak dengan kondisi yang tak sempurna. Sejak kecil kaki mereka cacat. Tak hanya itu, mereka juga mengalami keterbelakangan mental. Sebelum lebih jauh kubelirkan kisah tentang anak-anakku, Perkenankan aku memperkenalkan diri. Namaku Sih Miati. Di separuh abad usiaku ini, Kutelah cecap manis ketirnya kehidupan. Baiknya, ku mulai cerita dari manisnya hidupku. Hidup kala itu terasa indah bagiku. Suamiku, Sri Sarjuki, bekerja sebagai pedagang ayam. Sementara aku berjualan ayam potong. Pelan tapi pasti, omset dagang kami menanjang. Dalam sehari saja, 200-300 ekor ayam habis terjual. Selain ayam, aku dan suamiku mengembangkan sayap bisnis ke jasa transportasi. Ya, waktu itu kami mampu membeli beberapa armada bus dalam kota. Kala itu, harta benar-benar bukan masalah. Namun kebahagiaanku terancam sirnah. Suamiku mulai tergoda. Bukan pada wanita, tapi tergila-gila pada judi. Lama-kelamaan dia main judinya kayak seperti orang gak sadar gitu. Pokoknya judi terus gak pernah ada di rumah. Sampai kerjaan pun dilalaikan sama dia. Judi benar-benar menggelapkan mata suamiku. Entah apa yang dicarinya. Bukan untung yang didapat, malah harta kami ludes. Dipertaruhkannya di meja judi. Tiga rumah, empat mobil, tanah, semua habis. Habis tak tersisa. Harta yang kami kumpulkan bertahun-tahun sirna begitu saja. Perabot rumah tangga kami pun melayang satu persatu. Terima kasih telah menonton! Aku tak boleh diam. Aku harus melakukan sesuatu. Sebuah ide terbersih di benakku.